Intro Fudis, siapa nih yang hobi nonton CNN Indonesia TV? Ya, saluran berita transmedia ini memang sumbernya berita terkini dan terpercaya. Mantap! Nah, pasti udah gak asing juga dong ya sama anchor alias pembawa beritanya. Di balik penampilannya yang elegan dan berwibawa, pada penasaran kan mereka jajannya apa sih kalau lagi gak siaran? Hahaha, yuk kita celik langsung yuk! Halo Fudis, finally aku udah selesai siaran. Ini tadi siaran dari pagi sampe siang dan kebetulan nih, udah waktunya makan siang. Kira-kira enaknya makan apa ya? Hmm, ntar kita cari deh yang paling enak dan istimewa. Nah, kebetulan kalau makan siang sendirian itu kan gak enak. Kita cari temen yuk, tapi siap-siap dulu ya ganti baju biar enak makannya. Let's go! Emang kalau makan ya enaknya ada temen ngobrol ya, Fudis. Bisa sekalian update-update kehidupan gitu. Wah, kebetulan banget tuh ketemu sama Ayu Rahmawati yang juga news anchor CNN Indonesia. Ayu, ayu! Eh, hai kak! Kamu mau kemana? Aku mau siaran, bentar lagi jam 3. Aduh, masih lama. Ini jamnya makan siang, makan dulu lah. Hah, makan kemana? Keburungan? Nanti aku tuh acara. Ada, deket ini ada yang enak-enak. Beneran. Makan apa kita? Ayu mau makan apa? Aku mau makan yang seger-seger kuah-kuah gitu enak deh kayaknya ya. Oke, enak. Katanya ada yang enak di deket ini. Yuk kita lihat satu lagi. Mau, mau langsung aja gas kan aku di terakhir. Oke, gas kan. Kalau urusan keliner, mampang perapatan dan sekitar emang gak pernah ada habisnya, guys. Main tradisional, sampai western lengkap di sini. Gak cuma ada soto ayam aja loh, foodies. Sekarang soto ayam babon juga ada sop iganya, sop kaki sapi, dan black soup. Wih, wih, sup aliran apa tuh? Ih, ini kuah-kuahnya kok ya kelihatan seger semua ya, foodies. Bingin kepengen gak sih? Eh, eh, tapi gak abel ah kalau gak diicip duluan sama dua khus keci kita kali ini ya. Silahkan yuk, Freddy dan Ayu. Oke, ayo dulu mau cobain yang mana nih? Aku coba menu-ku dulu ya, Kak. Oke, cobain. Ini foodies bisa lihat di sini aku pesennya adalah sop iga spesial ya. Coba kita lihat nih. Wih, dagingnya. Dagingnya banyak banget. Kita cobain yang original dulu, soup-nya dulu ya. Ini kelihatan udah agak-agak buteg gitu ya, foodies ya. Kita cobain soup-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, enak banget. Jadi, foodies, ini tuh gurih banget. Tapi, tuh, itu gurihnya bukan gurih dari penyedam. Tapi, emang kerasa banget kaldunya. Iya dong, dari warna air kaldunya aja gak sebening kaca nih, foodies. Tapi, sedikit keruh yang menandakan nih kalau air kaldunya itu dimasak lebih dari 2 jam. Duh, kebayang ya lazis kuah kaldunya gimana ya, Ken. Tipe kuahnya ini juga yang gak berlemak banget gitu ya, foodies. Tapi, masih light banget kok. Kalau kata anak jaksel sih, makan ini gak bikin feeling guilty. Alias, gak ngerasa dosa gitu. Selain gurih, ada banget tuh rasa rempah dan juga lada yang bikin hangatnya awet sampe perut. Wih, cucuk banget nih, foodies. Buat kamu yang lagi ngadepin sikap dinginnya dia. Eee, mantep banget deh, abapernya. Wuh, ini dagingnya bisa kelihatan masih merah-merah gitu, foodies. Kita cobain ya, dagingnya bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Lembut gak, Ken? Hmm, lumer, Kak. Enak banget. Jadi, ngelar saya juga pengen. Kak, itu enak banget. Dan kayaknya kalau misal makan pakai ini, harus pakai tangan juga. Aku ambil pakai tangan ya. Coba ini deh. Dan terobotin. Yuh, Kak. Enak ya? Menyus. 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 Gurih, lembut. Masih ada lemak-lemaknya yang nempel gitu, enak banget, Kak. Kamu nyobain gak? Oke. Aku cobain dulu ya, aku nyanyi ayu ya. Aku hanya dulu deh. Merahnya daging ini bukan karena belum matang ya, foodies. Tapi ini tuh karena dagingnya dipakai daging yang fresh dan langsung diolah. Makanya gak ada bau-bau amis yang mengganggu di dagingnya. Emang si Sob Iga ini, foodies, bikin jatuh hati banget. Tapi ikip juga dong satu ayam ceker yang sejak awal berjualan nih udah jadi andalan di sini. Ini bubunya rich banget. Jadi rempahnya kerasa. Terus nih, ada togeknya juga nih. Aduh. Hmm. Kayak crunchy-crunchy gitu. Aduh, enak banget lagi. Enak banget. Di mulut enak. Terus, isiannya juga banyak. Dagingnya juga tebel tuh. Wow, kuahnya kental juga ya, foodies. Tambah kental lagi karena ada taburan koyanya tuh. Ya, foodies. Koya ini emang bikin rasa soto jadi semakin guri-guri nikmat gimana gitu. Rasa kunyitnya pas. Gak terlalu jengat. Dan wangi daun jeruknya ini juga semerbak banget. Smells good. Bikin kuahnya jadi tambah segar. Daging ayamnya ini gak diiris tipis-tipis, co-foodies. Jadi masih berasa makan daging ayamnya pas kita makan. Dagingnya empuk dan gak kering. Meski daging ayamnya ini udah masuk proses goreng. Nah, udah semua kan yuk tadi cobain. Yang paling istimewa ini juga jangan sedih. Ada cekernya tuh. Ini kayak jaman kecil helikopter. Eh, tapi ini size-nya gak terlalu gede. Gak terlalu gede. Jadi pas aja ya size-nya ya. Size-nya pas di mulut kayaknya. Langsung kita coba ya. Coba. Empuk banget tuh kayaknya. Empuk banget. Dan langsung capot tuh. Kulit dari cekernya ini sama tulang-tulangnya. Siapa sih yang bisa nolak kelambutan daging ceker semacam ini ya, foodies? Bukannya nolak. Malah ya alamat bikin nambah terus tuh. Bye-bye deh diet. Ini di foodies. Last but not least menu baru di Soto Ayam Babon Mampang Perapatan. Yakni Black Soup. Black Soup. Black Soup. Black Soup. Rawon. Kita liatin ya. Nih, ini adalah rawon ya. Tuh. Aduh. Pekat banget kan kelihatan tuh. Dari kuahnya sih kelihatannya gak pakai pelit bumbu ya. Tapi let's try it lah. Kita buktikan aja kebenerannya. Pekat. Yes. Jadi kayak bumbu rempahnya bener-bener kerasa. Terus ada togenya tuh bikin makin teksturnya gitu kan. Ada teksturnya gitu kan. Renang banget. Foodies. Karena si foodies ini namanya Soto Ayam Babon. Tapi ternyata ramonnya tuh gak kalah enak juga ya Kak. Iya gak kalah enak. Ini bener-bener rasanya otentif sih kalau. Kalau saya kan kebetulan orang Jawa Timur ya. Sebagai orang Jawa ya gimana gimana gimana. Ini bener-bener otentif. Asli. Jawa Timur kayak gitu. Kuahnya yang medok ketemu sama potongan daging yang empuk. Wah itu sih udah gak ada lawan lah ya nikmatnya. So kalau foodies mau juga nih nyobain jajan makanan berkuah di sini. Sekilah kita serbu aja Soto Ayam Babon ya. Adanya di Jalan Mampang Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Bukanya foodies dari jam 11 siang sampai jam 4 pagi. Nah mantep banget gak tuh? Ini dia foodies. Makan receh. Menu receh. Tapi rasa. Gak receh-an. Lanjut lagi foodies. Kita makan dulu. Hmm. 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 Hmm.